Spoiler One Piece Chapter 1053, Yonko Terbaru Sebelum kalian lanjut, ini adalah video tentang spoiler Bagi kalian yang tidak tahan spoiler, silahkan boleh di skip Tapi jika kalian ingin mendengarkan spoiler ini, ayo kita lanjut Oke, berdasarkan akun Twitter OroJapan, salah satu akun Twitter yang sering banget membahas spoiler tentang One Piece Ada beberapa poin penting dari Chapter 1053 Pertama, Chapter 1053 ini berjudul Yonko Yang Baru Dengan gambar color spread yang merupakan gambar dari game One Piece Odyssey Yang direncanakannya sih, rilis tahun ini ya Dua, bonti terbaru Luffy, Lao, dan Kid Setelah mengalahkan Big Mom dan Kaido, bonti mereka menjadi 3 miliar beri Yang mana disini agak diluar ekspektasi ya Aku kira itu Luffy akan melebihi Kaido gitu, tapi ya gak apa-apa sih Ditambah, foto dari poster burunan Luffy berubah Foto terbarunya adalah foto saat Luffy menjadi Gear 5 Tiga, ternyata Tengu Yamahitetsu adalah Kozuki Sukiyaki Ayah dari Oden, sekaligus kakek dari Hiyori dan Momonosuke Dan Robin, yang di Chapter 1052 kemarin dianggap tidak ada Ternyata sedang berbicara dengan Kozuki Sukiyaki ini Mereka membahas Pluton ada di Wano Wow, menarik banget ini 4. Nama asli dari Admiral Ryokyukyu adalah Aramaki Kekuatannya adalah dia bisa menciptakan tanaman Dan menyerap nutrisi manusia Gila banget ini kekuatannya sangat cuy Ini kalau ada musuh yang kena, pasti udah langsung kering Dalam spoiler Oro Japan ini diterangkan bahwa Kita akan melihat kekuatan ini saat Admiral Aramaki melawan King dan Queen Ya kita tunggu aja deh 5. Saat pesta di Ibu Kota Bunga Yustas Captain Kit datang ke pesta tersebut Sambil membawa koran dan ditunjukkan kepada Luffy Yang berisi 4 Yonko yang baru Mereka adalah Shanks, Marshall D. Teach, Monkey D. Luffy, akhirnya Dan yang terakhir, Buggy Wah, aku bingung mau ngomong apaan nih Lord Buggy cuy, Lord Buggy jadi Yonko Nah itu adalah spoiler dari chapter 1053 Untuk pembahasan lengkapnya, kita tunggu aja besok waktu chapternya sudah keluar Ya kemungkinan aku bikin videonya Jumat atau Sabtu lah Sampai jumpa